Sundarigama disebutkan, pada hari suci sugian jauh, umat Hindu meyakini para dewa dan roh leluhur ke dunia membesarkan hati umat manusia sambil menikmati persembahan hingga hari raya galungan tiba. Umat Hindu disarankan membuat upacara are-rebon di sanggeh atau prahyangan dengan sesajen para rebuan, pangeraratan, pangeresikan, dan berbagai bungan harum. Sementara sugian Bali diakini sebagai hari baik bagi umat manusia untuk menyucikan diri lahir batin. Karena itu, umat Hindu disarankan melakukan persembahyangan hanya dengan menghendingkan pikiran dan memohon air suci pengelukatan dan pebersihan kepada pendeta. Mitos yang berkembang di masyarakat bahwa umat yang merayakan sugian jauh adalah keturunan jauh atau majapahit, sedangkan umat yang merayakan sugian Bali adalah keturunan Bali asli. Menikapi pemahaman yang berkembang di masyarakat ini, ide Pandita Empu Putra Yoga Paramadaksa mengungkapkan secara umum sugian jauh dan Bali merupakan simbolisasi pembersihan alam semesta atau buane agung hingga buane alit. Sehingga pelaksanaan galungan berjalan sesuai harapan terwujudnya harmonisasi alam semesta beserta isinya. Jika dilihat dari arti katanya, sugian jauh berasal dari urat kata sugi yang artinya membersihkan, dan jauh atau jabe artinya di luar. Jadi, sugian jauh dapat diartikan sebagai suatu upacara yang berfungsi untuk membersihkan buane agung atau alam semesta baik sekale maupun niskale. Misalnya saja, dengan membersihkan arcanam maupun pelinggih di merajan masing-masing. Sedangkan, sugian Bali disebutkan berasal dari kata wali yang artinya bagian dalam. Secara harfiah artinya pembersihan bagian dalam diri manusia. Itu artinya umat akan melakukan penyucian ke dalam atau mengening-ening. Terima kasih telah menonton!